Intro Timnas Guinea U23 yang akan menjadi lawan Indonesia dalam playoff perebutan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 Paris bukan lawan sembarangan berikut profil Guinea U23 setelah kekalahan dari Iraq pada perebutan peringkat 3 piala Asia U23 2015 Timnas Indonesia U23 masih punya satu kesempatan terakhir lolos Olimpiade 2024 Paris Indonesia akan menjalani laga playoff antar konfederasi melawan Guinea U23 yang bersatu sebagai tim peringkat 4 piala Afrika Nation Cup U23 2023 pertandingan playoff antara Indonesia vs Guinea akan berlangsung di Center National du Football de Clarifontaine Perancis pada 9 Mei mendatang Timnas Guinea U23 bukan tim yang mudah untuk dikalahkan tim yang berjelok Shayli U23 itu saat ini dilatih Kabadiyawara pelatih yang menangani timnas Guinea Senior Kabadiyawara merupakan mantan pemain Arsenal, Marcel, PSG, dan sejumlah klub Premier League dan League on Perancis lainnya di awara ditunjuk Federasi Sepak Bola Guinea untuk melatih Timnas U23 pada awal April 2024 demi menghadapi playoff Olimpiade 2024 secara prestasi Guinea U23 tidak terlalu mengilap penampilan di piala Afrika U23 merupakan kali pertama Guinea U23 tampil di turnamen itu namun Guinea U23 langsung mengebrak di penampilan perdana mereka Guinea sukses mengalahkan Ghana dan Kongo untuk lolos sebagai runner-up group A Timnas Guinea U23 kemudian membuat repot dua tim besar, Mesir dan Mali Mesir hanya mampu menang 1-0 atas Guinea U23 di semifinal sedangkan Mali harus menjalani ada penalti untuk mengalahkan Guinea terakhir, Guinea U23 menjalani uji coba melawan Amerika Serikat di Spanyol pada 22 Maret lalu dan menelan kekalahan 0-3 dalam skuad terakhir, Guinea U23 yang menjalani uji coba di Spanyol sebagian besar pemain berkarir di Eropa, terutama di Perancis secara sepak bola internasional, Guinea punya posisi yang cukup bagus di ranking FIFA saat ini saat ini Guinea menduduk peringkat 76 dunia pelatih Timnas Guinea U23 Kabadiyawara mengatakan timnya siap menghadapi Timnas Indonesia U23 pada playoff on KKF AFC di Clarifontaine, Paris 9 Mei mendatang untuk memperbutkan tiket terakhir ke Olimpia de Paris bagi saya ini adalah perpaduan emosi yang nyata saya merasa khawatir, terhormat, dan bangga pada saat yang bersamaan kali terakhir, Guinea ikut serta dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah pada 1968 jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi, ujar Diawara dikutip dari situs resmi FIFA Diawara sebenarnya berstatus pelatih Timnas Guinea Senior namun pada awal April 2024, Federasi Sepak Bola Guinea menunjuk mantan pemain Arsenal dan PSG tersebut untuk melatih Guinea U23 menghadapi playoff Olimpiade Guinea U23 lolos ke babak playoff setelah finish di posisi 4 Piala Afrika U23 meski dipercaya secara dadakan, Diawara percaya diri bisa membawa Guinea lolos ke Paris 2024 satu-satunya cara kami bisa lolos adalah dengan menang posisi keempat kami di Piala Afrika U23 menjaga harapan kami ke Paris tetap hidup dan kami yakin kami bisa melakukannya bagi pecinta olahraga, ikut serta dalam Olimpiade adalah suatu kebanggaan, ucap Diawara lebih lanjut, pelatih 48 tahun itu menyadari Guinea tidak melakukan kesalahan apapun dalam duel playoff melawan Timnas Indonesia U23 pasalnya, pertandingan hanya digelar satu kali tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal-hal secara berlebihan saya harus mengakui bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan di Olimpiade, Anda tidak bisa bersantai dan lingkungan seperti itulah yang membuat kami unggul alasan federasi memegang saya dan staff saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini kami akan segera mulai bekerja karena tengget waktu singkat kami hanya punya satu pertandingan jadi itu menang atau gagal, ucap Diawara pelatih Guinea U23, Kabadiyawara menilai Timnas Indonesia U23 yang akan dihadapi anak asuhnya dalam playoff Olimpiade 2024 Paris merupakan lawan yang tangguh dan alot Guinea dan Indonesia akan bentrok di markas latihan tim nasional Perancis di Clarifontaine pada 9 Mei nanti saat ini sudah ada 15 tim negara yang melalui ke Olimpiade Paris dan terpiksa satu slot lagi karena memperebutkan satu tiket tersisa Guinea tidak akan main-main melawan Indonesia yang merupakan semifinalis Piala Asia U23 2024 perjuangan dikorbankan Indonesia merupakan tim yang terorganisasi dengan baik disiplin adalah jantung dari permainan mereka mereka juga tangguh wakil Asia kelebihannya tidak mudah menyerah selanjutnya tergantung kami bagaimana cara menemukan solusi melawan tim ini pada 9 Mei nanti apakah dengan kecepatan atau dengan kelebihan fisik mantan pemain Arsenal dan PSG ini mengatakan peluang Guinea untuk lolos Olimpiade sangat keluar buka kini tinggal tergantung ambisi pemain ingin atau tidak main di Paris Juli nanti bagi Diawara Olimpiade adalah kasta tertinggi setara Piala Dunia untuk pemain U23 tidak semua pemain pernah berada di level ini karenanya semua pemain diminta berjuang keras kami harus fokus menetap laga penentuan Olimpiade 2024 ini seperti laga ketujuh dalam final NBA kami tidak punya alasan untuk melakukan kesalahan disini pelatih tim Nasguinea U23 Kabadiyawara diketahui merupakan mantan pemain klub top Eropa seperti Arsenal, PSG berikut profil Kabadiyawara Kabadiyawara sudah hampir 30 tahun menjalani karirnya di dunia sepak bola namun Kabadiyawara baru aktif mendidik tim Nasguinea U23 sejak Oktober 2021 menggantikan mantan profesional Perancis di Dear Six sepak terjangkannya di dunia sepak bola tidak diperlukan lagi tidak diragukan lagi pasalnya Kabad pernah membela Gionic Burdox lalu bermain untuk Arsenal serta beberapa kali main bersama PSG Burdox jadi pencapaian terbaik Diawara sebagai pemain saat itu dia membantu Burdox runner-up Liga Perancis dan juara Prat Liga Perancis di Arsenal Diawara membela klub asal London itu dalam waktu yang singkat ia menjadi starter di Arsenal dalam 3 pertandingan pada musim 98 dan 99 dan total tampil dalamnya mahasilaga untuk The Gunners Arsenal dari Arsenal Diawara bergabung dengan Olympique Marcel kemudian pindah ke PSG Les Parians kemudian meminjamkannya ke sejumlah klub Eropa seperti Blackburn Rovers hingga West Ham United pelatih berusia 48 tahun tersebut 20 kali bermain untuk PSG pencapaian terbaiknya bersama klub ibu kota adalah Ranar Appia La Liga Perancis pernah membela PSG sebanyak 5 kali dan mendapatkan gelar juara kedua pada Copa de La Liga Kabad di Awara juga ikut membela tanah kelahirannya dengan bermain di tim nasional Perancis U21 namun setelah Kabad berpindah membela Guinea di level senior Diawara nekat membela Guinea walaupun tanah kelahiran memanggilnya untuk bermain di tim nasional Perancis U21 bersama tim nasional Guinea Diawara bermain untuk Piala Afrika 2006 dan berhasil mencapai seperempat final pada kejuaraan tersebut Diawara ikut mencetak gol namun pertenam perjalanan mereka harus terhenti di babak perempat final usai kalah 2-3 dari Senegal selamat menikmati 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 selamat menikmati